Pucis Sableng, tolong aku! Tolong aku! Apa? Putih Duyung dalam bahaya! Kemohon tolong aku! Putih Duyung! Siapa? Siapa kamu? Siapapun! Tolong aku! Tapi, Pucis Sableng, tempat apa ini? Aku tidak tahu. Tapi sepertinya kita harus menemukan elemen kedua. Kita sudah memiliki batunya. Sekarang kita tinggal mencari air. Tapi, di mana kita bisa menemukan air? Apalagi sihir. Yang ada di sini hanyalah tebu kering. Lihat! Ada jalan di sebelah sana. Ayo! Oke! Eh, siapakah tuan ini? Apa kau yakin jalan yang ini? Iya, aku yakin di sekitar sini. Ayo, ambil jalan ini! Oke, jalan ini menurut segalanya terlihat membingungkan. Aku rasa kita mungkin tersesat. Oke, ayo maju. Aku rasa kita seharusnya memotong jalan yang ini. Oke, oke, ayo. Hampir sampai! Hampir! Lihat! Puji Sableng! Aku rasa jalan keluarnya di sana. Kau baik-baik saja. Iya. Oke. Ada secerca-cahaya di sana. Ayo. 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 Mereka milikku. Ayo, Puji Sableng. Di sana. Aku melihat cahaya. Oke. Ayo. Kita benar-benar harus mencari air. Oke. Di sini. Iya, benar. Jalan keluarnya di sebelah sana. Ayo. Di sebelah sana. Iya. Sekarang kita kemana? Kiri? Atau kanan? Kanan. Ayo ambil kanan. Oke. Ayo. Kita sudah berjalan sejauh satu kilometer. Dan masih belum ada air. Ayo. Kita harus tetap cari. Lihat. Di sana. Ada sebuah sungai. Iya. Oke. Ayo. Kita akhirnya mendapatkan air. Air dia. Pasti memiliki sihir. Lihat. Ada jembatan. Oke. Oke. Kita harus menyeberangi jembatannya. Oke. Tenang, Putri Dulu. Tenang. Ayo. Kita harus menyeberangi jembatan itu. Oke. Oke. Apa? Tidak mungkin. Jembatannya runtuh. Apa yang harus kita lakukan? Pasti ada cara lain untuk menyeberang. Kita harus menyeberang ke sisi lain sungai. Aku akan pergi dan mencari tempat menyeberang. Kau tetap di sini, oke? Oke. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan pergi terlalu jauh. Tidak akan. Tenanglah. Puji Sablang. Kumohon. Jangan tinggalkan aku. Pasti ada cara lain untuk menyeberang. Tapi bagaimana caranya menyeberangi sungai ini? Oke. Di sini pasti ada petunjuk. Tidak. Aku bisa mendengar air mengalir. Iya. Baiklah. Ada apa di sini? Ini dia. Di sini ada sungai. Kita harus menyeberangi sungai untuk mencapai air sihir. Tapi jembatannya rusak. Bagaimana caranya kita menyeberang? Astaga. Aku tidak suka kondisi ini. Puji Sablang. Puji Sablang. Puji Sablang. Di mana kamu? Wah. Putih duyungnya. Memanggilku. Puji Sablang. Puji Sablang. Catatannya. Putih duyung. Tenanglah. Aku akan segera kembali. Jika kita kehilangan catatannya, kita tidak bisa maju. Aku harus mendapatkannya. Aku harus cepat. Oh iya. Pohon itu. Hampir dapat. Ayo. Ayo. Sedikit lagi. Benar-benar pohon yang tinggi. Aku harus memanjatnya. Puji. Puji. Aku harus mencari cara menyeberangi sungai. Oke. Puji Sablang. Puji Sablang. Tolong aku. Tolong aku. Oke. Aku harus mencari tempat. tempat yang tinggi. Agar bisa mencari tempat menyeberang. Oke. Sampai juga. Tanganku sudah tidak tahan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Puji Sablang. Puji Sablang. Tolong aku. Puji. Puji Sablang. Aku rasa. Iya. Aku melihatnya. Sebuah jembatan. Puji Sablang. Cepat. Tolong aku. Apa? Puji Sablang. Puji Sablang dalam bahaya. Aku mohon tolong aku. Puji Sablang. Siapapun tolong aku. Aku tidak tahan lagi. Puji Sablang. Puji Sablang. Puji Sablang dalam bahaya. Aku harus segera menolongnya. Puji Sablang. Puji Sablang. Tolong aku. Puji Sablang. Puji Sablang. Aku harus mencarinya. Dia dalam bahaya. Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Aku mohon. Jangan lukai aku. Aku bisa mendengarnya. Aku bisa mendengarnya. Dia dalam bahaya. Aku sudah tidak tahan lagi. Siapapun. Tolong aku. Aku rasa aku tersesat. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Oke. Oke. Lewat sini. Air sinyal akan kau temukan. Di sebelah kanan ujung sungai. Setelah menemukan api. Kau akan berubah ke dunia. Puji Sablang. Aku butuh bantuanmu. Di sana. Di sana. Ada di sana. Putih duyung. Ada apa? Apa kau baik-baik saja? Aku terjatuh. Terjatuh. Badanku lemah sekali. Oke. Ayo. Kita harus lanjut berjalan. Oke. 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 Ayo bergerak. Puji Sablang. Aku butuh air. Putih duyung. Kau harus kuat. Kita akan memukul sungai. Ada seorang gadis. Ada seorang gadis. Ada seorang gadis dan dia misterius. Iya. Rambutnya panjang. Panjang sekali dan tidak. Kau mengikau lah. Tidak. Dia menggunakan gaun putih. Tidak. Dia menggunakan gaun putih. Siapa kau? Dia menolong kita. Tapi bagaimana caranya anak itu menolong kita? Buku catatan. Kau harus berisahat. Dia menulis sesuatu disini. Apa? Dengarkan aku. Tenanglah. Tenang. Menjauh. Menjauh dariku. Dari tua. Ayo lihat diadinya. Lihat ke dalam buku. Dia menulis sesuatu di dalamnya. Gue rasa. Gue rasa dia tahu ramuannya. Dia ingin menolong kita. Oke. Tuan. Tujuan sekali. Gak dimana kau datang. Iya. Ada halaman baru yang ditulis. Iya. Lihat. Lihat. Kamu lihat. Ini sungainya. Kita harus menyeberanginya. Dan mencari air sihir. Lihat. Dia disini. Dia bilang. Aku akan menolong. Apanya gadis yang kau maksud? Iya. Dia akan. Dia akan membantu kita. Dia baik. Dan dia akan membantu kita. Dia mau bantu. Apa yang kau inginkan? Tidak. Tidak. Jangan lakukan itu. Pergi yang jauh. Tinggalkan mereka sendiri. Apa kau bilang? Pergi. Berikan temanku. Kita harus menyeberangi sungainya. Dan aku yakin kita akan menemukan ramuannya. Putih duyung. Putih duyung. Putih duyung. Putih duyung. Putih duyung. Bicaralah padaku. Air. Disini ada air. Tolong. Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Merasa baikkan. Putih duyung. Bicara padaku. Bicara padaku. Putih duyung. Seseorang. Tolong aku. Halo. Hah? Kau? Putih duyung lihat. Kau? Kau? Kau garis misterius itu kan? Iya. Iya. Kamu baikkan. Bicara tolong kami. Tentu saja. Kalian kan temanku. Kumohon. Kau harus menolongku. Jalan lurus di jalan ini. Di jalan ini? Iya. Oke. Dan kau bisa temukan air sihir yang bisa selamatkan Putih duyung. Ayo Putih duyung. Ayo. Oke. Gadis misterius itu bilang ke arah sini. Lihat. Ada danau Putih duyung. Ini penyelamatmu. Sebuah danau. Oke. Kamu harus menunggu di sini. Aku yakin air ini akan menolongmu. Baiklah. Ayo. Ayo. Kau baik kan Putih duyung? Apa kau baik-baik saja? Iya. Aku merasa lebih baik. Ternyata benar. Ternyata benar. Gadis misterius itu menyelamatkanmu. Kita butuh satu elemen lagi. Air. Sekarang tinggal mengambil apinya dan kau akan jadi manusia lagi. Haruskah kita pulang? Iya. Kita harus mencari portal. Ayo. Putih duyung. Ini waktunya kembali ke rumah. Oke. Adri pasti sudah menunggu kita. Oke. Kita silapin air sihirnya. Oke. Ayo. 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 Terima kasih.